Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanus Sudibio membuka acara konsolidasi RAKORWIL dan konsolidasi calon anggota legislatif Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan. Hati mengingatkan para bacalek untuk turun, bersosialisasi dengan masyarakat serta menggunakan strategi tandem antar calek DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Demi meraih target double digit suara di pemilu 2024 mendatang, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar RAKORWIL dan konsolidasi bacalek Sesumatera Selatan. Bacalek Partai Perindo diminta memaksimalkan potensi saksi TPS dan sosialisasi calek ke masyarakat serta program kartu tanda anggota berasuransi yang dimiliki Partai Perindo. Kerjanya harus tandem. Seperti yang tadi dilihat di belakang KTA Asuransi. Ada calek DPRD paling atas kuning, kemudian calek provinsi yang warna biru, kemudian warna hijau calek kabupaten atau kota. Jadi kalau begitu kita beritahukan job loss nama dibalik kartu, tiga-tiganya akan dapat. Untuk memberikan pemahaman yang sama, agar dalam pencapaian kemenangan itu dapat kita wujudkan double digit sebagaimana apa yang ditargetkan oleh DPP. Sementara itu, Partai Perindo memaksimalkan program partai untuk meraih suara dari kalangan milenial dan generasi Z yang mendominasi pemilu 2024 mendatang. Program-program itu diantaranya, program yang terkait dengan fasilitasi untuk katakanlah menjadi seorang intrapreneur, untuk termasuk juga bisa membangun kapasitas diri sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing. TGP juga mengingatkan agar calek harus turun bersosialisasi ke masyarakat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya demi target double digit di pemilu 2024. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Riza Fahlevi, INews melaporkan.